Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI net dimanapun berada. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita berada di program belajar di RRI, khususnya guru keliling. Nah, seperti biasa juga, kita bakal menjemput ibu gurunya di sekolah SLB Malamu dan menuju ke rumah siswa-siswa yang berkebutuhan. Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah pemirsa dan juga sahabat kreatif RRI net dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran Pro 2 Belajar di RRI, khususnya guru keliling untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan hari ini kita sudah berada di kediaman Bapak M. Juni dan juga ibu Linda Warni, yaitu orang tua dari adik kita yaitu Firman Dala, siswa dengan kebutuhan khusus Tuna Netra, dan juga siswa kelas 3 SMP LD Melabo. Nah, tentu saja kita tidak bersama mereka saja sahabat kreatif dan juga pembiasa. Ada ibu guru yang cantik juga, yang setia menghormati kita di program guru keliling ini, yaitu Ibu Mutia Fahri Nyiwali. Nah, kita sampai dulu ibu gurunya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi ibu. Assalamualaikum. Apa kabar di buku pagi hari ini? Semangat ya untuk mengajar program belajar guru keliling ini kepada siswa kita. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Nah, ibu guru Mutia ini adalah ibu guru dalam pendidikan khusus juga, dan juga nanti kita bakal belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang indra pengecap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, disini sekarang saya ingin menjelaskan tentang indra pengecap. Nah, disini baik untuk anak menetra indra pengecap, yang mana indra pengecap adalah lidah, di mana indra pengecap itu akan dirasakan seperti makanan. Nah, indra pengecap disini ada misalnya rasa pahit. Di mana biasanya Birman merasakan pahit? Terdapat pada pangkal lidah, ya. Nah, terus rasa manis, di mana? Terdapat pada ujung lidah. Rasa asing, terdapat pada ujung samping kiri dan kanan lidah. Rasa asam, terletak pada samping kiri dan kanan lidah. Nah, kenapa kita harus penting mengajarkan kepada anak menetra tentang indra pengecap? Karena anak menetra kan tadi tidak bisa melihat. Jadi, dengan dia merasakan sesuatu makanan yang dia makan, jadi terasa apa, misalnya manis, asam, seperti itu. Ibu ingin Firman mencoba rasa ini, rasa apa? Coba tangannya. Bagaimana rasanya? Asam. Asam. Ya, asam apa itu, Firman? Juru nipis. Iya, juru nipis. Kita ingin Firman membacakan atau merabak di samping. Jika aku hanya tersenyum saat bercakap dengannya. Nah, baiklah pemirsa dan juga sahabat kreatif dimanapun berada, kita akan mendengarkan nih, ya, sebuah lagu yang katanya Firman Dala ini bakal menyanyikan lagu bunda. Nah, tentu saja buat sahabat kreatif yang mau mendengarkan suara emasnya Firman Dala, kita dengarkan sama-sama. Firman, udah siap untuk bernyanyi, Firman? Insya Allah, siap. Siap, mantap sekali. Soalnya Firman langsung aja untuk bernyanyi. Aku tak mau, ayah, ibu sedih, terimalah aku apa adanya. Walau diriku tidak sempurna, percayalah kepadaku, aku tegar menerima tandirku. Ku sayang kepadamu, dohai ayah ibuku, janganlah engkau menyesal, terimalah diriku. Apa adanya ku ingin bersamamu, menggapai masa depanku. Aku doakan aku, doakan aku. Terima kasih. Luar biasa. Kita kasih tepung tangan ke Bu Guru. Ui, Bu Firman Dala, suaranya bagus banget. Dan lagunya juga kayaknya menyentuh hati, ya kan? Bagi para pendengar dan juga sahabat kreatif yang sedang mendengarkan siaran kita. Khususnya program belajar di RRI, guru kelebihan ini. Nah Firman, terima kasih banyak sudah menemani Kak Misa di program belajar di RRI ini, ya kan? Dan juga ibu guru kita. Ada ibu mudia, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI net dimanapun berada. Akhir kata, Misa ucapi, wabila hitam, wabila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Dan terima kasih kepada RRI yang telah membawa burunya ke rumah kami. Insya Allah ke depan lagi dan ini lagi lah. Setiap waktu atau setiap hari atau setiap bulannya adalah kami kesini dilihat. Bersalah harapan kami orang tua firman ini.